Halo! Aku Belinda Aku Syifa Gua Rifanulhaq atau Nen Gua Andri Kali ini gua lagi main ke channelnya Brilio Di acara astrolog gue Nantinya Brilio ini bakalan bacain fakta-fakta seputar Zodiac Kira-kira beneran atau engga ya? Dibilang percaya, ga terlalu percaya It's under 50 lah Ya under 50% Aku ga percaya tapi aku suka Honestly kurang percaya Kalo aku sih percaya Karena sering scroll sosmed kali ya kak Kira-kira bener apa engga ya? Bener Bener banget Meskipun aku ga percaya Zodiac Tapi kalo dibilang Sagittarius itu petualang aku sangat-sangat setuju Dan tidak suka pasangan yang mengekang itu 100% tepat Apalagi Sagittarius itu kan orangnya kayak bosenan banget ga sih kak? Hehehe Bosenan untuk apapun kecuali pasangan deh Iya bener banget Kalo dia udah nemuin satu yang cocok pasti bakal sobat banget deh pokoknya Bener Karena Gue pribadi ya kalo gue pribadi tuh Lebih suka Udah deh lu jangan terlalu fokus sama gue gitu loh Lu sendiri punya dunia lu sendiri gitu Gue-gua lulu gitu intinya kayak gitu sih Lebih kayak gitu Tapi Bukan yang bener-bener lulu gue-gua Tetep pingin juga diperhatiin tapi ga yang that much gitu loh Buat gue sendiri bener Karena Apa ya Buat gue itu Hubungan itu kalo misalkan ngertiin pacaran Tujuan pacaran menurut gue definisinya Itu adalah Jadi Batu loncatan Atau sebuah batu loncatan Untuk ke jenjang berikutnya Jadi ya seseris itu Bener sih Mungkin kalo misalnya Ngasih semuanya Engga ya Kita juga masih mikir pake akal sehat sedikit Kalo menurut aku 50-50 sih Karena itu tadi Sagittarius itu kan tidak suka dikekang ya Bahkan sama orang yang dia suka banget Pun kalo dikekang Lama-lama bisa Ngejauh gitu sih Jadi Jadi ga suka lagi Jadi kayaknya kalo bucin Ga terlalu sih Kakak pernah ga sih Misalnya lagi pacaran Terus Wnya tuh lama banget Oh Aku tau Aku tau Tipenya tuh yang ga suka terlalu harus Ngabarin terus Gitu kan Bener banget Iya bener sih Sagittarius itu kayak gitu Bener banget Pokoknya intinya Kita tuh ga suka Disetir Maksudnya Ga suka Dikasih tau gitu loh Lu harus ini Lu harus itu Lu harus ini Lu harus itu Kita tuh udah tau gitu loh What am I have to do Jadi Boleh lah ngingetin Tapi jangan yang kayak gitu-gitu banget Kalo untuk Kalo untuk Permasalahan dia Itu cheating Terus minta maaf ke gua Apakah bakal gua maafin atau engga Bisa iya atau engga Balik lagi ke situasi Tapi kalo misalkan Taurus itu Taurus itu Susah memaafkan Bisa dibilang Pendendam juga Tapi Balik lagi Pendendam juga Buat gua itu Ga selalu In negative way Ada Orang yang dendam untuk Melakukan positif Atau sesuatu yang positif Dibilang susah melupakan Buat gua Melupakan Ga bakal bisa lupa Dan gua udah sadar Emang manusia itu Ga bisa lupa Dengan orang yang pernah Dia sayang Apalagi pernah berkontribusi Untuk Menciptakan kebahagiaan Mungkin di masa lalu Jadi bisanya Kita cuman bisa Nurunin presentase Rasa sayang aja Sebenernya Bener sih emang Sagittarius Dua Dua yang dibacain Aku dua-duanya setuju sih Kebetulan Sebagai seorang Sagittarius Aku merasa aku tuh Seperti itu Kecuali yang bagian bucin Kalo aku Mungkin Untuk Hal Soal tentang Percintaan ya kak Karena kan Ga semuanya Harus kita Kasih gitu Bener sih kali ini Bener Gua tuh bukan Ga percaya Kalo dibilang percaya sih Ga seberapa gitu Tapi Kadang-kadang Keselnya tuh Relate juga Gitu loh Jadi ga bisa Dibohongin juga Bener sih Hari ini ramalnya bener semua Itu Aquarius Bener Ya mepet-mepet Dibilang ada yang bener Bilang bener Gue pernah ngerasain itu Tapi Buat gue ya Yang tadi gue di awal bilang Itu gue percaya Zodiac to under 50% Ya ga menutup kemungkinan Orang lain juga pernah ngerasain Di posisi gue Dan Untuk Pemikiran-pemikiran yang gue tadi lemparin Juga gue yakin Ada juga orang-orang yang udah pernah Punya pikiran seperti itu Jadi Ya Banyak Fakta yang Tocok sih sebenernya Oke, that's it for today Thank you so much Buat yang udah nonton Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel Grilio Bye-bye Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih.